Salam Damai Sejahtera dan Suka Cita bagi kita semua. Saya Suster Imakulata dari Kongregasi Suster-Susteruk Kudus dalam denungan Minggu Prapaskar keempat. Baca Injil Minggu Prapaskar keempat ini mengisahkan tentang Yesus yang menyembuhkan seorang buta. Kisah Injil hari ini adalah gambaran perjalanan dari pertobatan menuju kepada Suka Cita. Minggu ini adalah juga Minggu Letare atau Minggu Suka Cita. Kisah Sibuta yang disembuhkan pada hari ini sesungguhnya ingin mengatakan kepada kita bahwa Yesus adalah terang dunia. Ia datang sebagai terang supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Agar hidup kita menjadi layak dan kita dapat turut ambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Kedatangan Yesus sebagai terang sejati membuat hidup kita dan segala sesuatu yang berada di sekitar kita menjadi lebih jelas. Yesus adalah terang yang memberikan Suka Cita kepada Sibuta yang selama hidupnya tidak melihat dengan jelas kedua orang tuanya, saudara-saudarinya maupun orang-orang yang berada di sekitar kehidupannya. Ia hidup dalam kegelapan dan membuat dirinya di asingkan dari masyarakat. Coba kita bayangkan jika saja Yesus tidak datang dan tidak memimukannya. Ia akan tetap hidup dalam kegelapan. Yesus hadir dalam kehidupan setiap orang yang mengimaninya, bukan hanya untuk menghapuskan kegelapan lahiria, tetapi juga untuk menghapus kegelapan hati atau rohani. Ketika hati kita diterangi oleh Yesus, maka hati kita akan dipenuhi oleh Suka Cita. Dan oleh karena Suka Cita, maka akan menggerakkan bibir kita untuk bersaksi tentang keundiaan Tuhan. Dan ini adalah buah dari terang sejati yang telah menyinari kegelapan hidup kita. Selama masa berpasca ini, kita menantikan sang terang yaitu Yesus Kristus. Agar kita diterangi pada hari pasca dengan cahaya keundiaannya. Pasca adalah puncak dari Suka Cita Kristiani. Kehidupan kita di jaman ini sering terjerus dan jatuh ke dalam kegelapan. Ada banyak hal yang menggoda kita seperti kuasa, jabatan, harta, dan masih banyak hal yang membawa kita dalam kegelapan rohani. Dan membuat kita tidak mau peduli pada kehidupan rohani kita. Kadang kita secara tidak sadar menjadi orang buta dan menutup hati dan hidup kita untuk sebergas cahaya. Kita tidak lagi tertarik untuk pergi ke tempat-tempat terang. Bahkan dalam kegelapan pun kita tidak lagi khawatir. Ini adalah suatu kegelapan hati yang sedang kita alami. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, Suka Cita itu sudah ada di depan kita. Marilah kita dengan penuh iman mengarahkan hati pada Yesus yang adalah sang terang sejati. Agar cahaya dan kehangatannya menerangi hidup kita, jiwa, dan raga kita. Dan kita pun diajak untuk menjadi saksi terang bagi sesama yang berada di sekitar kita. Amin. Terima kasih telah menonton!